Orang beriman pasti bahagia kata Allah Dan cenderung sukses Tidak cukup dengan amin, nanti kita belajar dulu Turun Quran surah ke-23 Ayat 1 Qad aflahal mu'minun Qad aflahal mu'minun Orang beriman itu dijamin oleh Allah Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan Qad, harfut tahqqik, huruf jaminan Qad, harfut tahqqik, huruf jaminan Qad aflahal mu'minun Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan Dan kesuksesan Aflah itu dari kata falah Kalau di bahasa Inggris, di kamus bahasa Inggris itu diartikan Success and happiness Sukses dan bahagiaan Digenggam Kalau digenggam menjadi aflah namanya Aflah Kata Allah, orang beriman itu Pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan Pasti Tergenggam dalam diri Dicukuplah dengan beriman Akan bahagia Cukup dengan beriman Sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan Walaupun barangkali level kesuksesan itu Dalam pandangan orang bisa beda-beda Bagi si A, manajer itu bagian kesuksesan hidupnya Yang lain levelnya direktur Yang lain komisaris Pokoknya levelnya bisa berbeda Tapi sukses Silahkan cek semua sahabat Nabi Di semua bidangnya sukses dan bahagia Ali bin Abdul Talib dengan pengajar Cita-citanya menjadi pengajar Dan menikmati itu Walaupun kekayaan Secara kekayaannya Ya sifat materi Ya mungkin terbatas Tapi beliau merasakan kebahagiaan Dan merasakan kesuksesan dengan itu Abdul Rahman bin Auf Kaya Kaya Luar biasa Sampai kapaknya terbuat dari emas Dan menikmati itu Dan bahagia juga Bahkan terjamin surga Ada di lisan Nabi Osman demikian Awbakar demikian Anda bayangkan Dari yang pengusaha Diplomat Birokrat Pengajar Dosen Ada semua Terawat Ada Ada semua levelnya Dan bahagia beriman Padahal sebelumnya Jahiliah Bayangkan Terusak Kriminal Macem-macem Tiba-tiba Turun iman Diambil iman itu Dengan bimbingan Al-Quran Dan petunjuk Nabi Lewat sebenarnya Dipraktekkan itu Dan bahagia hidupnya Coba cek Ini sebetulnya Yang bahagia itu Ungkapannya sederhana Bahagia itu sederhana Ketika iman tertanam Dalam jiwamu Kalau dunia relatif Bahagia itu sederhana Cukup dengan Cangkir kopi Bang itu Tukang kopi Tukang teh tidak Ya kan Bagi yang minum teh Yang minum kopi tidak Nah jadi teman-teman sekalian Iman Nah sekarang Maksud saya begini Kita ingin evaluasi Kalau sampai siang hari ini Iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita Belum sampai Melahirkan hal-hal tadi Maaf ya Kalau bicara surga Belakangan Karena itu hak Kreatif Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya berikhtiar Apakah iman itu Sudah membuat Dari kita tenang Sudah membuat Kita bahagia Apakah iman itu Sudah membimbing Kita sukses dalam hidup Dan puncaknya Apakah iman itu Sudah membimbing Kita beramal soleh Jangan-jangan beriman Masih salah Padahal namanya soleh Kan Jangan-jangan beriman Tapi mesti berbuat Maksiat Mata bermaksiat Telinga bermaksiat Lisan bermaksiat Ada apa yang salah Apa yang keliru Maka al-imam al-bukhari Mengumpulkan Hadis-hadis nabi Untuk mendapatkan Pertunjuk dari Hadis-hadis itu Bagaimana Mengerjakan amalan-amalan Yang bisa menguatkan Iman Sehingga iman Kita membimbing Kita untuk beramal soleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton